Halo guys, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan dimudahkan rizkinya. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Redemption, dipintangi oleh Jason Statham dan disutradarai oleh Stephen Knight, menceritakan tentang balas jendam seorang gelandangan yang merupakan mantan pasukan khusus. Lalu gimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlatkan dengan serangan yang terjadi di Afganistan. Semua tentara yang berada di dalam tank harus tewas karena serangan musuh, kecuali Sersan Joseph Smith atau yang dipanggil Joy. Joy menembaki membabi buta dan membawa seorang sandra. Kemudian adegan beralih di kota London, para polisi sedang mencari Joy, seorang mantan pasukan khusus yang mengalami gangguan psikologi setelah melarikan diri dari rumah sakit. Setahun kemudian, ternyata Joy menjadi gelandangan. Ia hidup bersama kekasihnya yang bernama Isabel. Malam itu, mereka dihampiri dua orang preman yang akan memalak para tunawisma serta gelandangan. Ketika Isabel akan dilecehkan, Joy langsung bangkit melawan para preman. Karena badannya lemah kurang gizi, Joy malah diajar habis-habisan. Untuk mengelabui dari kejaran preman, mereka berdua pun berpisah. Dengan menahan kesakitannya, Joy dan Isabel berhasil melarikan diri. Namun Joy masih saja dikejar preman, dia pun terus berlari menyelamatkan diri. Hingga pelariannya berakhir di apartemen yang tidak ada penghuninya. Lalu Joy menggunakan apartemen itu sebagai tempat tinggalnya sementara. Karena kecapean dikejar preman, dia pun minum vodka sampai teler. Esok harinya, Isabel ditangkap oleh preman dan dipaksa menjadi pelacur. Sementara Joy yang sudah terbangun kemudian membersihkan diri dan mencukur rambutnya. Sampai akhirnya, kita bisa melihat Jason Statham yang sesungguhnya. Ketika akan keluar, dia menemukan surat di depan pintu dan voicemail yang mengatakan bahwa pemilik apartemen itu akan tinggal di luar kota sampai bulan Oktober. Joy langsung mengecek surat yang ada di sana. Untungnya, dia menemukan kartu kredit beserta pingnya. Joy lalu menarik uang dari kartu kredit, tapi uang itu malah digunakan untuk beli minuman buat mabuk-mabukan. Kemudian Joy menghampiri seorang biarawati bernama Christina yang sedang memberi makan kepada para tunawisma. Joy memberi uang 500 pon kepada Christina dan menyuruhnya membeli sesuatu yang dia suka. Joy juga meminta informasi tentang keberadaan Isabel kekasihnya. Tapi Christina tidak melihat keberadaan Isabel sama sekali. Malamnya, Joy yang terbangun dari mimpi buruknya, dia berhalusinasi tentang hummingbird. Hal itu mengingatkannya tentang kejadian di Afganistan. Pada saat itu, semua teman-temannya telah terbunuh namun hanya Joy yang berhasil selamat. Karena sakit di tulang rusuknya semakin hari semakin parah, Joy menemui Christina untuk meminta obat penahan rasa sakit. Setelah itu, Joy kembali ke apartemen. Dia memutuskan untuk berhenti minum alkohol dan bertobat. Esok paginya, Joy berkeliling kota menempelkan kertas untuk mencari Isabel. Dan ternyata, usahanya berhasil. Isabel memberitahu kalau dirinya sekarang menjadi pelacur dan menyuruh Joy tidak usah mencarinya lagi. Mendengar kabar itu lantas membuat Joy terkejut. Sebulan kemudian, kini Joy telah berubah. Dia menjalani pola hidup yang sehat dan lukanya telah pulih. Tapi tetangga apartemen melihat Joy yang tidak mereka kenali menepati apartemen milik Damon. Mereka mengancam akan melaporkan Joy kepada polisi. Tapi Joy berbohong dia mengaku sebagai pacar genya Damon. Untungnya mereka percaya dengan apa yang dikatakan Joy. Joy sekarang bekerja menjadi tukang cuci piring di sebuah restoran Cina untuk mencari uang. Dia tak lagi menggunakan kartu kredit milik Damon. Ketika restoran akan tutup beberapa pria tidak mau keluar dari restoran. Joy diminta atasannya untuk menyuruh mereka pergi. Tapi mereka malah menantang Joy. Joy yang merupakan mantan pasukan khusus tentu saja dengan mudah melumpuhkan mereka. Aksi Joy itu dilihat oleh atasannya. Ia pun dibawa ke bos mafia yang bernama Mr. Han. Di sini Joy diberi pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Kamu ingin bekerja? Ya. Esoknya Joy meluangkan waktu untuk melihat mantan istrinya dan juga anaknya. Tapi dia belum berani untuk menemui mereka. Joy sekarang bekerja sebagai penagih hutang dan mengajar setiap pesaing dari bosnya. Dengan pekerjaan itu Joy kini mendapat banyak uang. Kemudian Joy membeli banyak pizza untuk dikirim ke penampungan para tonawisma yang dikelola oleh Christina. Para tonawisma terlihat begitu senang dan menganggap Joy seorang malaikat. Berkat profesi barunya hari demi hari uang Joy semakin banyak. Saat di sebuah Indomaret Joy bertemu mantan istrinya yang bernama Dawn. Melihat penampilan mantan suaminya membuat Dawn terkejut. Sementara dia hidup bersama anaknya dengan uang pas-pasan. Dawn sangat marah dan kecewa kepada Joy. Sebelum pergi Joy memberi uang kepada mantan istrinya. Joy juga memberi gaun untuk Christina dan banyak hadiah. Bahkan dia mengajak Christina makan di pinggir jalan. Tapi Christina memberi kabar buruk soal tewasnya Isabel yang ditemukan polisi di pinggir sungai. Mendengar kabar itu seketika Joy mengamuk. Ternyata selama ini Joy juga mengantar paket narkoboy kepada langganan bosnya. Diketahui matinya Isabel akibat menggunakan barang haram itu sebelum dirinya melayani para pria hidung belang. Christina lalu meminta Joy untuk melakukan pekerjaan halal dan berbuat baik. kematian Isabel membuat pikiran Joy tidak tenang. Dia berniat balas jendam kepada preman yang menculiknya. Malam itu dia mencegah dua preman. Mereka terkejut dengan munculnya Joy yang kini sudah berubah. Saat preman itu mengeluarkan pisaunya namun Joy hanya menggunakan sendok makan sebagai senjata. setelah mengajar mereka Joy memaksa preman itu mengatakan siapa pelaku yang membunuh Isabel. Namun dia tidak mengetahui namanya. Dia hanya memberitahu ciri-ciri pelanggan Isabel yang memiliki bekas luka di atas matanya. Joy meminta Christina untuk memberitahu pelaku yang membunuh Isabel. Saat bertemu Joy terkejut melihat Christina yang merubah penampilannya dengan memakai gaun pemberian Joy. Malam itu Christina tidak peduli kalau dirinya seorang biarawati. Dia pun minum miras sampai teler. Joy masih melakukan pekerjaannya menagih hutang tapi anak buah bosnya malah menyerang Joy. Namun Joy dengan mudah melempuhkannya. Di saat bersamaan para polisi kembali mencari keberadaan Joy yang menjadi buronan. Seorang polisi menanyakan keberadaan Joy kepada Christina. Tentu saja Christina membohongi si polisi. Esok harinya Joy menemui seorang wanita bersama Mr. Han. untuk mendapat informasi pelaku pembunuh Isabel. Sebelum memberi informasi Joy diminta melakukan pekerjaan lebih dulu. Joy disuruh mengantar sebuah paket menggunakan sebuah truk kontainer. Ternyata di dalamnya terdapat para wanita yang berada di sebuah kardus. Di sisi lain seorang lelaki bernama Max sedang menyiksa wanita di kamarnya sedangkan wanita yang lain mengambil undangan di pakaian milik Max Setelah menyelesaikan pekerjaannya Joy mengetahui pelaku pembunuh Isabel yang bernama Max Singkat cerita pada bulan Oktober Joy meminta Christina memotret dirinya untuk dikirim kepada putrinya supaya putrinya tahu kalau ayahnya adalah orang yang baik Christina Christina lalu memberitahu kalau dirinya akan pergi ke Afrika untuk membantu orang-orang yang ada di sana sebelum berpisah Christina mengajak Joy berasal oleh di apartemen namun ternyata Damon sepemilik apartemen telah datang mengetahui kedatangan Damon Christina dan Joy segera kabur lewat jendela Joy meminta Christina untuk ikut bersamanya kemanapun dia pergi namun Christina mengajak Joy menonton pertunjukan balet malam harinya Joy menemui istri dan anaknya untuk memberikan uang beserta foto dirinya di sisi lain Christina sedang menunggu Joy di sebuah pertunjukan sementara Joy lebih memilih untuk menuntaskan dendamnya dia mendatangi acara pesta untuk mencari Max saat Joy menemukan Max dia langsung melemparnya dari atas gedung karena kejadian itu membuat para polisi menemukan keberadaan Joy lalu mereka menyebarkan informasi agar bisa menangkap Joy Christina yang baru saja menonton pertunjukan dia menemukan Joy yang lagi mabuk di pinggir jalan saat tersadar Joy menceritakan masa gelamnya saat bertugas di Afganistan hingga dirinya dianggap sebagai marinir gila Joy memberitahu kalau semua teman-temannya telah tewas karena serangan kemudian Joy melakukan aksi balas dendam dengan menghabisi semua pelaku dengan brutal esok esok harinya Christina melanjutkan misinya ke Afrika saat di perjalanan dia mendapat surat dari Joy yang memutuskan untuk mengamankan jalanan dari para penjahat Joy telah mengganti uang diamond yang pernah dia gunakan bahkan dia melaporkan para mafia penjual manusia kepada polisi di akhir film keberadaan Joy diketahui oleh drone yang bernama hummingbird dan setelah itu film pun tamat oke pelajaran dari film ini bahwa dimanapun anda berada sekeras apapun hidup ini jangan pernah menyerah menjadi orang baik terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya kalau sudah saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya